Suasana pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Bogor pada hari pertama pemberlakuan Parmen Hub nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek pada kamisi yang tak terlihat adanya lonjakan taksi berbasis daring yang melakukan uji kir yang menjadi salah satu syarat sesuai peraturan menteri tersebut. Kabit Sarpres di subkota Bogor Dodi Wahyudin menyebutkan sejauh ini hanya ada sejumlah pengemudi online yang baru menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi persyaratan tersebut diantaranya taksi online harus berbadan hukum, izin operasional dari BPTJ mengantungi siup TDP dari daerah operasional, rekomendasi di sub setempat dan yang terakhir melakukan uji kir belum ada yang mengajukan untuk uji kelayakan atau kir di Dinas Perhubungan Kota Bogor tetapi sebelumnya hanya beberapa yang ingin mendapatkan informasi terkait persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi atau dilengkapi kalau toh nanti akhirnya mereka harus melakukan uji kelayakan ada tiga landasan dalam penerbitan permen hub ini yakni kepentingan nasional, kepentingan pengguna jasa dalam aspek keselamatan dan perlindungan konsumen serta kesetaraan kesempatan berusaha oleh karena itu syarat keseluruhan tersebut wajib dipenuhi oleh para pengemudi atau pengusaha jasa angkutan berbasis daring dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan untuk Dinamika